Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Tomenpora Roy Suryo buka suara namanya diseret dalam kasus pesinetron Luki Alamsyah. Roy Suryo dituding lepas tanggung jawab setelah mencerempat mobilnya. Terkait hal itu Roy Suryo membantahnya dan menilai apa yang diungkapkan oleh Luki adalah fitnah. Saat dikonfirmasi mantan politikus Partai Demokrat ini menuturkan insiden tabrakan mobil tersebut, terjadi pada Sabtu 22 Mei 2021 malam. Roy Suryo mataikan tiba-tiba ada mobil yang menyerobot dari sebelah kiri dan justru mencerempat mobilnya yang hendak menuju sebuah stasiun televisi di Jakarta. Diungkapkan Roy Suryo setelah adanya tabrakan kecil, si pengemudi langsung mengajak ribut di tengah jalan. Namun kala itu Roy Suryo menolak dan meminta permasalahannya diselesaikan di kantor polisi. Merasa di fitnah, Roy Suryo mengaku akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Roy Suryo meminta Luki mempertanggungjawabkan ucapannya telah menyebarkan fitnah dan memutar balikan fakta. Ia juga mengaku banyak saksi yang menyaksikan kejadian yang dialaminya. Sebelumnya adanya dugaan serempetan mobil tersebut diungkapkan oleh Luki Alamsyah melalui laman Instagram storiesnya. Dalam menggahan itu, Luki mengatakan bahwa sosok yang ia maksud bukannya meminta maaf, namun malah marah-marah. Assalamualaikum, mohon maaf, saya masih pakai PC karena habis selesai sholat, tetapi ada berita yang masuk ke handphone saya. Ada seseorang yang kebakaran jenggot dan membuat berita katanya saya memfitnah dia. Aduh maaf ya, saya bukan orang keturunan yang suka fitnah. Saya hanya seorang aktor yang sudah berkecimpung di bidangnya cukup lama, yang mencoba berkarya terus dan juga mencari nafkah untuk orang tua yang sudah sepuk. Saya bukan anggota sebuah partai atau apa, jadi saya tidak punya kepentingan untuk memfitnah Anda. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda, saya hanya menulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah, jangan balik memfitnah saya. Karena saya punya bukti. Jadi monggo, 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 tapi kalau kembali terus memfitnah saya dengan mengatakan saya memfitnah Anda, terserah, tapi yang penting saya punya bukti. Assalamualaikum. Demikian Tribu News. News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!